Halo, selamat datang di Indoriek Yap, kali ini aku bakal mereaction salah satu band Malaysia yang baru masuk label lah ya Namanya Dadu Band Nah, kenapa aku mau mereaction band ini? Karena dia sudah secara personal DM di Instagram Aku minta tolong review musik bandnya Mungkin kalian juga banyak yang belum tau Dadu Band ini ya Dan baru mendengar nama mereka juga pertama kali di reaction aku ini Jadi kita lihat sama-sama ya MV-nya dan musiknya ini seperti apa Yang judulnya dia pergi Yuk Wah, diinjek Nasi Wah, ada tato-nya juga ya Sama kayak aku ini Untuk apa kau bertahankan? Tapi itu tato bohongan itu Kelihatan Untuk apa kau perjuangkan? Gambar Digambar Kenapa matanya? Itu juga Ininya apa ya kalau bahasa Malaysia ini? Persing-nya itu Bohongan itu Apalagi sisa yang kau pegang Ini pacarnya Hanya cipisan hati yang kain mati Orang Afrika biasanya pakai hijab itu kayak gitu Wah, logonya men Bojangin Oh, bagaimana CEGB Kenapa ultimately? Kenapa kerijak gini-gini. Lumayan. Lumayan kisah diriku. Ingat lagi ceweknya tadi. Oh iya aku ingat katanya. Wah ini. Ini youtuber juga ini. Sudah di cover-cover. Dokter. Saya sanggup menjalani kebedaan. Itu mata nyawa ini yang sebelah. Kiri ya. Wah itu cowoknya itu diri. Aku cuka kamu ini. Aku bisa minta maaf. Kiri saya minta maaf. Kiri saya minta maaf. Kiri saya minta maaf. Oh mati cowoknya. Meninggal. Meninggal cowoknya. Oke. Oke. Dadu ya. Aku mau membahas soal musiknya aja ya. Aku nggak mau membahas soal masalah-masalah sensitif di dalam MV-nya ini. MV-nya ini banyak hidden message ya. Banyak pesan-pesan tersembunyi. Kalau aku bahas nanti aku dikira geng Illuminati. Kalian cari tau sendiri lah ya. Kalian lihat aja MV-nya. Jadi kalian bisa berspekulasi. Aku nggak mau spekulasi soalnya. Aku disini hanya untuk membahas tentang musiknya. Dan kalau menurut aku musiknya ini lumayan bagus. Suasana musiknya suasana lagu-lagu Indo ya. Dan British-British pop seperti itu ya. Dari falsetnya tadi liriknya juga bagus. Di liriknya juga banyak hidden message ya. Banyak pesan-pesan tersembunyi. Kalau kalian cermati. Tapi itu tergantung spekulasi kalian masing-masingnya. Tapi yang aku rasakan seperti itu. Kalau tour liriknya lumayan bagus lah. Untuk musiknya juga lumayan bagus. Easy listeningnya. Ini bisa masuk lah di telinga aku. Mungkin di telinga kalian juga bisa masuk ya musiknya seperti ini. Dan kalau ada momentum yang pas. Aku rasa lagu ini boleh naik ya. Tetap semangat lah untuk Radu Band. Dan tetap berkarya terus untuk membuat lagu-lagu. Membuat karya-karya yang lebih bagus lagi dari ini ya. Ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini ya. Aku sampai disini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terimakasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terimakasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao!